Hai guys kembali lagi dengan aku Rara di A Day With Rara Jadi pokoknya hari ini tuh seru banget karena kalian bakal ngikutin aku dari pagi sampai sore nanti Pokoknya happy watching Nah karena judulnya juga A Day With Rara Pastinya kalian bakal ngikutin aku Dan sekarang udah menunjukkan jam 9 Loh apa sih mau aku lagi nge-vlog Apa? Mama ganggu tak Lah aku tadi melotot-melotot Maka nih, lihat kak pedi itu ini ku, bantuin mama nih Aduh masih pagi loh, mau pagi-pagi besi uci pering Ya gak bantu, ini ya nyapu Harusnya untuk bawa-bawa Halah kemarin lakwis nyapu sih, mau nyapu lagi Terus mau nyapu sebulan sekali untuk tau Pak Yusak mau tukang sampah Iya sih ma, tapi ma aku mau tanya Lek sampah yang kita buang itu, dibuang kemana lagi sih ma? Yuk cariin deh internet tuh, apa-apa kok tanya mama Sampai lagi di mama Goreng iwa, layu kosong ini ku Sik sik, tak cariin deh internet Wah ternyata sampah dari rumah kita Itu ditaruh di TPS Dan dari TPS, taruh di TPA Gimana kalau kita main-main ke TPS? Sekalian, kita tanya-tanya tuh sama orang-orang yang disana Juga mau lihat juga di TPS tuh kayak gimana sih? Bentar guys, aku mau searching TPS deket rumah aku dimana ya? Oh, ternyata di tembok duko Deket banget ya, di depan rumah ternyata Kalau gitu, ayo kita kesana Tapi gak mungkin juga kan, aku sendiri Ntar aku diculik lagi Nah, kemarin itu aku udah janjian sama Sofia mau main Tapi aku mau ajak dia ke TPS aja kali ya Aku juga mau ganti baju dan siap-siap Jangan lupa pake masker dan bawa ensanitizer Oke guys, aku udah siap semuanya Aku juga bawa tas, bawa ensanitizer Kita langsung cus aja Bye-bye Hai guys, jadi aku udah sampe di TPSnya Di TPS tembok duko Tapi ini Sofia lama banget sih Kayaknya dia belum dateng sih ya Ternyata dia udah dari sana guys Kita samperin aja ya Dia kayak orang kesasar atau gak sih Halo, Sofia Ini ada Sofia Tama banget sih Kak Murah Marah-marah Macet dong, Sof Nih, saya dulu dong ke kamera Hai semuanya Jadi kita tuh sekarang lagi di TPS tembok duko Dan katanya Rara mau pindah rumah kesini loh guys Hei, kenapa murah bilang gak guys Jadi sebenarnya itu sekarang tuh kita mau bikin daily vlog Tapi kita nyasar di TPS Tapi gak apa-apa lah ya Buat kalian, kalian stay tune aja Kita akan kasih tau sih TPS tuh kayak gimana sih Jadi Sof, let's go So, waktu di perjalanan tadi nih Sof Aku tuh denger suara ambulan yang semakin deket tuh Suaranya semakin kenceng dan semakin keras gitu loh Nah, kalau udah jauh suaranya semakin pelan dan semakin lambat Itu karena apa ya Sof ya Nah, yaitu Guys, buat kalian yang nonton Kalian harus sadar Betapa pentingnya mendengarkan waktu pelajaran Emang kamu dengerin saat pelajaran? Hah? Coba jelasin Gak terjur-jur sih aku Nyesel aku tanya sama Sof ya nih Nih, karena kita bingung Mending kita tanya sama tamu spesial kita Hah? Tamu spesial? Iya Siapa? Ada Kiki dari Magelang Kiki? Jadi pokoknya kalian udah dengerin aja penjelasan Kiki Gimana sih? Kok bisa sih? Suara ambulan tuh Kalau semakin deket, semakin kenceng dan udah jauh semakin pelan Stay tune untuk lihat videonya Kiki Dan kita mau lanjut perjalanan ke TPS Bye-bye Hai teman-teman Aku Kiki Dan disini aku bakal ngejawab sekaligus ngejelasin Pertanyaan rata tadi So, langsung aja ya Jadi, kenapa sih? Suara ambulans Pas ngedeket ke kita nih Suaranya keras Terus cepet Tapi, pas mulai ngejauh Suaranya jadi lebih lambat Terus gak sekeras sebelumnya Kenapa ya? Nah, jadi kejadian tersebut Merupakan bukti nyata Dari asas dopler atau efek dopler Teman-teman udah pernah denger belum soal itu? Aku jelasin ya Jadi, asas dopler itu ada tiga Yang pertama Kalau sumber bunyi dan pendengar bergerak Maka frekuensi yang masuk ke telinga Akan berbeda dengan frekuensi asalnya Sumber bunyi ini maksudnya suara ambulans ya Kalau pendengar ya kita yang dengerin suaranya Kedua Kalau sumber bunyi dan pendengar ini mendekat Maka frekuensi yang masuk ke telinga Akan lebih keras dari frekuensi asalnya Dan ketiga atau terakhir Kalau sumber bunyi dan pendengar saling menjauh Maka frekuensi yang masuk ke telinga Akan lebih rendah dari frekuensi asalnya Nah, gimana teman-teman? Paham gak sama penjelasan aku tentang efek dopler ini? Semoga paham deh ya Eh iya Karena aku udah muncul disini Gimana kalau kalian ngikutin kegiatan aku hari ini? Daripada ngikutin rala terus? Tapi pas banget nih Aku lagi mau buat kerajinan dari Limbah Ada koran Ada juga lem Kira-kira bakal jadi apa ya? Daripada penasaran? Ya ikutin aku terus! I'm down That's what you are Seven song 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 Two thousand years later Taraaa Juga di alas gelas kayak gini Simple Tapi tetap menarik Bener kan? Yaudah ya teman-teman Aku mau beresin ini dulu Sampai jumpa lagi nanti Bye-bye Jadi guys TPS tuh kayak gini Nih kalian bisa liat sendiri Dan disini sebelahnya jalan raya Dadah Nah kalian udah liat kan Gimana TPS itu jadi Pembersih sampah tuh Keren banget gak sih Sof Mereka mau jadi pahlawan Buat kita-kita ini Terutama buat kalian nih Yang suka buang sampah sembarangan Iya gak? Iya lah Ya bener-bener tuh Jadi kita tuh jangan sampai Buang sampah sembarangan lagi oke Jadi kalau misalnya ada sampah Yang misalnya kita bisa olah lagi Ya kita olah lagi Menjadi barang yang lebih berjalanan Hah? Kayak gimana tuh Sof? Ya kayak itu ya Keizinan dari sampah itu Yang botol-botol plastik itu kan ada Halah Biasanya kan itu Cuman buat pajangan gitu loh Sof Gak Gak ada fungsinya Iya gak sih? Ih ya kan fungsinya ya Buat pajangan gitu Ya elah iya juga sih Tapi aku juga mau liat nih Gimana sih bentukannya Di sekitar sini ada gak ya? Gak ada sih kayaknya Iya gak sih? Gak ada sih kayaknya Gimana kalau misalnya kita ke rumahnya Saudaraku aja Boleh tuh Di situ tuh banyak tuh Kayak kerajinan-kerajinan dari sampah plastik gitu Kan bagus banget sumpah Oke Karena kita penasaran Kita langsung cus aja ke rumah saudaranya Sofia Dadah Hai guys Balik lagi sama aku Kiki Dan tadi aku udah selesai beres-beres Udah ganti baju juga Dan sekarang aku mau jogging Sebenernya lebih enakan sore sih Tapi karena siang ini gak sepanas biasanya Jadi mari kita jogging Dan jangan lupa Botol minum Hai guys Jadi biasanya aku jogging di sekitar jalan ini Kayak bolak-balik gitu lah pokoknya Dan disini tuh asri banget Jadi kayak walaupun panas Tetep ada angin sepai-sepai gitu deh Jadi buat kalian yang lagi nonton Wajib banget buat main ke Magelang Yaudah ya guys Aku mau lanjut jogging dulu Bye-bye Hai guys Jadi aku kayak tadi udah bolak-balik lewat jalan ini Dan Capek banget Panas Keringetan Keringetan lagi keringetan Istirahat sebentar Eh udah ya guys aku masih ada Bye-bye Hai guys Jadi kita udah sampe dimana nih Sof Itu di Pandigiling Nah Perjalanan kesini tuh lumayan jauh banget Dan lama banget Dan tadi tuh kita sempet kehujanan guys Nah Kita mau liat-liat nih Barang yang dimaksud Sof ya Takutnya dia bohong guys Hei Itu tuh Ada disana Ayo kita lihat Ayo let's go Hai guys Jadi aku udah sampe Di rumahnya Sofie ya Kita lagi istirahat disini Dan kita lanjut mau ngemil-ngemil Dan minum-minum gitu Nih Kita beli es Jangan lupa kalian pake hand sanitizer Boleh minta dong Sofie Nah makasih Sofie ya Oh iya Gimana guys Keseharian dengan aku Dengan Sofie dan Kiki Walaupun Kiki Jauh nanti sana Hai guys Jadi sekarang aku mau TW pulang Soalnya dari tadi Nyari tempat istirahat yang enak itu Nggak ada Dan sekalian mau ambil botol minum Aku mau pulang Dan Aku berharap banget sih Bisa ikut vlognya Rara yang selanjutnya Tapi pengennya ketemu langsung Nggak kayak gini Hmm Yaudah ya guys See you next time Eh Rah Ini loh Nggak kayak daily vlogmu Yang biasanya Apalagi Kayak tadi Kamu tiba-tiba PTPS Apa nih Kamu mau jadi Pucinta lingkungan sekarang Sebenernya tuh Minggu kemarin tuh Aku lagi ke rumah sakit Badan aku nggak enak banget Jadi aku mau suntik gitu Terus Aku sama susternya lagi bahas Sampah medis Lima medis gitu Hah Gimana gimana Nah Hubung kalian dan Sofie yang nggak paham Jadi aku mau jelasin Kebetulan juga Aku di rumah sakit juga Sambil ngevlog sih Mau tau nggak Mau tau nggak Mau Oke Hai guys Jadi hari ini Karena badan aku Nggak enak Jadi aku mau suntik dulu Disini Di rumah sakit Adiusada Karena aku nggak bisa Nunjukin dia Gimana prosesnya Jadi ikutin aja Nih Yaudah Bye-bye Hai guys Jadi aku selesai suntik Dan aku mau Wawancara dulu Sama susternya Mari kita tanya-tanya Dengan susternya Halo guys Jadi aku dengan susternya Ada disini Selesai suntik nih Selesai suntik Dan aku mau Tanya-tanya nih Sama susternya Mari kita tanya Aku juga mau tanya nih Kan Ini hanya satu kali pakai nih ya Ini dibuang kemana sih sus Mari kita dengerin Penjelasannya dari suster Setelah Pemakaian Sepet-sepet ini Kita kumpulkan Di dalam safety box Namanya Setelah Dari safety box Setelah penuh Ada Tempat pembuangan Sendiri Dan Itu Dimusnahkan Dengan cara Pembakaran Dibakar Ya Begitu Nah Kalian kan Udah dengerin Kata susternya ya Jadi Darum suntiknya itu Langsung dimusnahkan Biar tidak menyebabkan Penularan-penularan Seperti HIV AIDS Dan lain sebagainya Karena susternya juga Lagi banyak pekerjaan Kita Sudahi dulu vlognya Dadah guys Nah Jadi gitu guys Percakapan aku Sama susternya Oh ternyata Jalan suntik itu Bener-bener sekali pakai ya Berarti Gak semua sampah itu Bisa darul ulang Nah Bener tuh Sof Makanya Gimana guys vlog kita Kali ini Seru kan Apalagi Waktu kita Nunjukin Olahan sampah Yang biasanya Kalian sia-siain Ternyata Bisa jadi Barang yang berbunah Apalagi Di kampung ini Keren gak Keren banget Jadi gak Semua sampah itu Bisa diolah Iya gak Sof Oh iyalah Gak semua sampah itu Bisa diolah Kayak tadi Vlog kita Sampai segini dulu ya Guys Semoga kita bertemu Di lain waktu Bersama aku dan Sofie ya Oh iya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Bye bye